Maka inilah berita terpanas kali ini. Dimulai dari berita duka meninggalnya Ibunda Dona Agnesia. Lima hari jenazah sang Ibunda disemayamkan di rumah duka di kawasan BSD Tangrang, Banten. Dona Agnesia kemarin mengiringi proses kremasi jenazah sang Ibunda dengan isak tangis. Darius, suami Dona yang memberikan kesaksian tentang sosok almarhumah sebelum proses kremasi juga tak bisa membendung air mata kesedihannya. Suasana semakin bertambah sedih ketika peti jenazah yang akan segera dimasukkan ke dalam kremasi. Seolah tak rela dilepas oleh anak-anak Dona dan Darius yang juga larut dalam kesedihan mendalam. Bagi Dona dan Darius, Natal tahun ini akan menjadi Natal pertama tanpa hadirnya sang ibu yang sangat dicintai. Ibunda Dona, Mendiang Wendy Sherley, meninggal dunia di usianya yang ke-63, yaitu dalam keadaan tenang pada pagi hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kabar duka dari Dona Agnesia, kabar yang makin panas terjadi pada kasus perceraian Ustad Koko Lim dan sang istri pertama, Ima Ismawati. Setelah saling tuding bahwa pasangannya diduga berselingkuh, kemarin istri pertama Ustad yang berdarah keturunan Tionghoa itu tampil bersama seorang pria bernama Andi. Benarkah pria inilah yang dituduh Koko Lim diduga telah berselingkuh dengan istrinya? Lalu benarkah laki-laki bernama Andi itu tak terima? Kemarin tampil juga bersama pengacara Inar Rahman Sarjana Hukum. Benarkah Koko Lim siap dipolisikan dengan ancaman pasal berlapis? Mulai dari pasal dugaan pencemaran nama baik hingga pasal dugaan KDRT dan penelantaran anak. Saya tidak terima atas penuduhan perselingkuhan saya dengan istrinya Ustad Koko Lim yang bernama Ima Ismawati. Karena foto yang saya lihat di media itu foto di rumah sakit. Nah posisi saya tidur. Nah terus Ustad memfoto saya dari sebelah sini dan saya mendengar suara krik foto. Oh posisi saya disini kan mendengar dan melihat. Oh Ustad sedang foto. Saya pikir foto istirah sama anaknya. Kenapa kok foto? Ini dijadikan foto perselingkuhan. Kecewa ya, sakit hati agak sebenarnya ya. Karena apa yang tidak kita lakukan kok dituduhkan. Untuk jelasan lagi itu karena masalah hukum. Saya sudah punya koko sendiri sudah punya kuasa hukum tersendiri ya. Jadi silakan makalah ini berbicara langsung sama kuasa hukumnya. Berita terpanas selanjutnya adalah pasca lamaran romantis Putri Titian dan Junior Lim. Setahun meraju tali kasih. Diam-diam ternyata mereka telah lakukan prosesi lamaran pada tanggal 28 November 2015 lalu. Hal ini terlihat dari momen kebahagiaan saat prosesi lamaran. Tampak di sana Putri Titian terlihat cantik mengenakan busana merah yang dipadu dengan terusan coklat. Sementara Junior Lim mengenakan baju batik berwarna coklat. Sebagai tanda pertunangan, keluarga Junior pun menghadiahkan sebuah kalung emas kepada Putri Titian. Dan kabarnya akan resmi di Persunting Junior pada tahun 2016 mendatang. Namun bagaimana dengan perbedaan keyakinan di antara pasangan selebriti ini? Inilah momen-momen romantis acara lamaran Putri Titian dan Junior Lim. Ya mungkin saling toleransi kali ya. Terusnya kadang kan orang toleransi-toleransi doang tapi nyatanya gak ada gitu. Sama-sama sangat support satu sama lain. Terus emang kita menganggap itu bukan sebagai suatu perbedaan yang harus memisahkan orang satu dengan orang yang lain. Ya kita lagi masih proses sih. Setelah menyaksikan rangkaian berita panas di Intense. Sesaat lagi, kisah Dede Sunandar yang memberi perhatian kepada sang ibunda yang tengah jatuh sakit akan kembali hadir. Jangan kemana-mana, tetap di Intense. Aku cintai di seluruh dunia engkau yang mau aku... Selamat pagi Ibu Mirsa. Kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Komedian Dede Sunandar rupanya sedang bersedih hati lantaran ibunda tercinta jatuh sakit. Lantas seperti apa perhatian Dede kepada sang ibunda saat datang menjenguk sang ibunda di rumah masa kecilnya? Benarkah Dede pun makin perhatian karena rumah masa kecil yang kini ditempati oleh sang ibunda atapnya banyak yang bocor.